Kapan minum loperamid, kapan minum loatapulgit untuk mengatasi diari nih? Check it out. Nah yang pertama adalah loperamid. Loperamid ini bekerja dengan mengurangi kontraksi otot usus ya dengan cara menghambat masukan kalsium ke dalam sel. Karena kalsium itu adalah kunci kontraksi teman-teman. So loperamid ini bekerja dengan memperlambat gerakan usus ya jadinya frekuensi buang air besar bisa jadi berkurang. Dan dia lebih cocok untuk diare yang non-infeksius yang bukan karena infeksi bakteri, parasit, ataupun infeksi lainnya. Jadi dia lebih cocok kepada diare yang karena iritasi ataupun alergi makanan, ataupun non-infeksius lainnya. Jadi loperamid ini nggak cocok untuk diare yang karena infeksi. Kenapa? Karena dia kerjanya memperlambat gerakan usus jadi dia bisa memperlambat juga untuk pengeluaran toksin atau infeksi bakterinya teman-teman. Bagaimana dengan atapulgit? Atapulgit ini bekerja seperti adsorben yaitu menyerap toksin, bakteri yang menyebabkan iritasi pada usus teman-teman. Jadi dia bisa mengurangi frekuensi buang air besar juga nih. Nah atapulgit ini lebih aman untuk diare yang karena infeksi teman-teman. Baik yang karena bakteri ataupun infeksi lainnya. Dia lebih cocok untuk diare yang ringan sampai sedang juga. Karena dia juga nggak mengganggu gerakan usus seperti loperamid. Terus kapan diminumnya nih? Kapan minum loperamid? Kapan minum atapulgit? Minum loperamid kalau bukan karena diare yang infeksi teman-teman. Yang non-infeksius pakai loperamid. Ataupun pada saat-saat tertentu ya misalnya dalam perjalanan ataupun traveling ya. Butuh obat diare yang menghentikan secara cepat. Sedangkan kalau atapulgit gunakan dia untuk diare yang ringan sampai sedang ataupun karena infeksi ringan ya. Karena obat ini tidak memperlambat gerakan usus. Oke seperti itu dulu teman-teman untuk penggunaan loperamid ataupun atapulgit pada terapi diare ya. Untuk obat-obat lainnya, suplemen, vitamin. Kalau mau aku jelaskan atau mau bertanya silahkan bisa langsung di komen aja. Dan jangan lupa untuk setiap hari aku juga ada live. Jangan lupa untuk join di liveku ya. Thank you. Saya Potekar Alvia. Bye-bye. Bye-bye.